selamat malam bandung atau mau dicoba dulu kita punya nomor 37 tuh panji, itu manis mau dicoba mau yang oriental, kita punya Ernest mau yang oriental, saya telepon dulu ya halo Ernest, ada tamu nih ada tamu, kamu siap-siap ya sebentar lagi tamunya masuk, kamu servis yang bagus loh Ernest awas loh untung rame alhamdulillah padahal cuman lewat twitter orang tuh sekarang udah keranjingan twitter ya kemana-mana cek twitter ada yang cek setiap lima menit cek cek lagi, padahal followernya cuman empat itu juga bokap, nyokap, kakek sama neneknya setiapnya dilihat, dilihat gitu mungkin karena pamer handphone baru juga ya dilihat-lihatin gitu kan pas lagi pamer gitu, ada telepon masuk gitu ringtonnya satu jam saja anak inbox dia kan pas dia angkat halo ma, ada apa ma kamu terus pulang nenek kamu tadi perem meninggal gitu hah, gak mungkin ini ma ayah kamu biasa nenek dateng juga dicuekin nenek sakit juga gak pernah ditengokin ini tapi gak mungkin follower ku tinggal tiga dasar anak monyet, katakan nyokapnya tutup aneh banget tuh nyokap maksudnya ngatain anaknya anak monyet maksudnya ngatain anaknya anak monyet man gua ada acara tolong lo dateng wah gua udah nyiapin ya gua udah nyiapin kotak karena panji yang ngundang nih kan gua harus spesial gua nyiapin kotak nanti bakal keluar burung darah banyak dari situ gitu kan gua naik ojek gitu kan pas nyampe ke tempat panji ternyata acaranya di radio gimana cara ngeliat burung di radio capek gua terus gua liat Radit gitu ya gua liat Radit dia selalu cerita sama tentang pasangannya suka duka sama pasangannya gitu gua gak ada masalah sama pasangan selama ini man gua sempat telpon mantan-mantan gue gitu kan kan kalo udah akrab biasa kalo cowok kan bro apa kabar bro gitu ini kadang-kadang mantan ya cewek halo sis apa kabar sis gua mau nanya nih dulu kita waktu pacaran gimana gitu oh gapapa kita gak pernah ada masalah oh ya bagus kalo gitu cuman waktu diputusin aku nangis ya wajar lah aku bilang gitu kan yaudah nih gak ada masalah sama yang mantan mungkin yang pernah gue tolak ya kan yang pernah gue tolak mungkin ada pernah masalah yaudah gue sari di phone book gue telpon kan halo bro apa kabar bro gimana kabar lo sekarang aduh 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 ternyata dia masih kipintas sama gue dan ternyata emang gak ada masalah juga gitu kan oke gue Lukman Bayhaki gue seneng ada di Bandung ini masih suasana lebaran minal ayin walfa izin maaf lahir dan batin kemaren mudik ya gila mudik tuh macet banget di pantura gitu ya gue harusnya kalo orang Jakarta atau Bandung bikin sim itu tes masuknya ya selain bikin angka 8 kan kalo nyetir mobil suka bikin angka 8 ya terus atau berhenti ditanjakan gitu menurut gue ada satu tes lagi ditambah gitu ya jadi misalnya ada ibu-ibu gitu bu silahkan masuk ke mobil tutup gitu kan bapak mobil belakangnya tutup mas silahkan mobil depannya tutup oke kita ketemu 3 hari lagi karena ini simulasi buat nanti di pantura kalo mudik itu macet sampe 3 hari gak jalan-jalan kalo yang gak kuat tolong lambekan ke kamera ya mobil kecil aja macetnya kayak gitu kalo mobil gede coba kalo di Amerika kan pake RV itu kan tau kan RV? bentuknya mobil yang ada buat rumah itu kan pake RV coba macetnya kayak gimana gitu kan? halo pak kemana pak? ke Salatiga oh saya ke Surabaya gitu kan masuk lagi besoknya keluar pak masih Salatiga? masih saya masih Surabaya juga bentar lama-lama udah pake sarung gitu pak kita kayak harusnya milih crew ART nih sebentar lagi nih udah kelamaan kita disini iya ya bener juga ya gitu terus masuk lagi besok-besok itu lagi nyabu halaman gitu pak lagi ngapain? ini mau di tingkat anak saya udah mulai gede dia malu tidur sama bapak ibunya jadi saya mau bikin tingkat ini gitu nanti malam dateng ke kondangan? dateng itu di kilometer 800 anaknya nikah dapet anak kilometer 2000 kalo gak salah kita dateng ya kita dateng ya gila ya gak kerasa ya dulu mereka masih kecil-kecil sekarang udah gede terus mereka berdua menerawang gitu gak kerasa ya gila ya terus gue mudik gitu kan habis mudik biasanya habis berapa lama gitu mereka balik lagi ke Jakarta menekuni passionnya ya gak? menekuni passion passion itu katanya pokoknya orang katanya orang ini gue denger dari buku ya orang kalo mau ahli di bidang tertentu itu pertama harus nemu passion yang kedua harus melewati 10 ribu jam pertama jadi dia nemu passion terus nemu 10 ribu jam pertama harus dilewati baru dia ahli iya gak? nah gue kebayang itu ada emak-emak di Sukabumi yang suka merekayasa bentuk alat vital itu nemu passionnya gimana? dan dia menemukan 10 ribu jam tuh gimana? apakah dia bangun tidur? iya ayah pro iya kejigana ya iya bakal booming ya jigana mau ditekuni mah eh jang jang kadia jang kadia jang emak ayah proyekin ya dicobain si ujang ini kan jang kadia jang gue denger-dengar katanya kalo si emak ini konsentrasi itunya gede jadi gede kalo konsentrasi panjang jadi panjang ini si ujang ini dicobain gitu jang kadia jang ini waktu awal-awal kan bingung kan tiba-tiba konsentrasi lagi mikir tuh pikirannya kusut kusut ya aduh iya kenapa kusut kiyo man terus besok kesini lagi besok kesini lagi pas lagi di gitu di terapi konsentrasi tau-tau pikirannya buntu iya mah ayah pipisnya mah iya belum kalo pikirannya kemana-mana iya kemana-mana iya mah iya mah iya mah iya kemana-mana iya 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 pikirannya kemana-mana aduh belum kalo tiba-tiba pikirannya pecah tinggi dari gue sampe di gila oke sampai disini sebelum ini gue tutup pake doa dulu ya sampe disini ada petanyaan Gak ada ya Gue mau berdoa Menurut agama dan masing-masing ya Tuhan Jadikanlah kami orang-orang yang jenaka Orang-orang yang bisa membagi keceriaan ke sekitar kita Jangan jadikan kami orang-orang yang garing Atau orang-orang yang tidak tahu bahwa dirinya garing Dan untuk yang hadir disini yang tidak tertawa Bukakanlah kecerdasannya ya Tuhan Jadikanlah mereka yang memahami apa yang kita sampaikan Ya Tuhan itulah doa kami Kabulkanlah ya Tuhan Saya Lukman Bayaki terima kasih